Intro Chris Dayanti Polse bareng Bambang Susatio netizen soroti kesamaan senyum istri Raul Lemos dan Aurel Chris Dayanti bersama Aurel Hermansa dan Atta Halilintar menghadiri acara ulang tahun ketua MPR RI Bambang Susatio acara itu sekaligus peluncuran buku kader Gorkar berjudul Menitibui diantara Karang di sela acara itu istri Raul Lemos yang didampingi Aurel Hermansa dan Atta Halilintar berpose bersama Bambang Susatio bersama istri Hajah Leni Sri Mulyani atau Dewi Bamsud pada momen inilah netizen malah fokus ke senyum mereka Chris Dayanti dan Aurel Hermansa keduanya yang berstatus ibu dan anak itu disebut memiliki senyum yang sangat mirip kemiripan senyum itu pun membuat netizen mengaku salah fokus pose barang tersebut dibanggikan oleh mantan istri Anang Hermansa ke akun Instagramnya at Chris Dayanti Lemos dengan menuliskan kalimat selamat hari jadi ketua at MPR Goit bapak at Bambang. Susatio ke 60 tahun ikut mengucapkan syukur atas peluncuran buku Menitibui diantara Karang selamat berbahagia untuk ibu Hajal Leni Sri Mulyani dan ibu at Dewi Bamsud Meila Nisweji Masya Allah Bagi Dei Dei Ata Aurel Pasangan Keren Idolaku Rumah Ed Rika Lubis Salam Dari Medan Mimiku Nenti 6534 Masya Allah N.R Adila Salfok Ekspresi Mimi Sama Loli Setiap slide-nya kompak Ed Mimi Sucihati Salfok Sama Senyum Mimi Kade dan Aurel Sama Persis ya Aisa Pelangi Slide terakhir kirain Mas Tukul Ora Popo Boleh minta sedikit bantuannya gak mbak buat beli beras Uma Syafitri Mana Miminya? Mana anak nua? Mimi awet muda banget Ruben Prapartama 8 Perhatikan deh pose mukanya mbak Kade sama Aurel selalu sama Leti Erta Kri Aurel cantik banget Premier Auranya Mimi diva banget Salsabila 21 Kembar banget Mimi Kade dan Aurel Dari Nuriswan Gagal fokus Pak Bambang ini istrinya dua Apa gimana sih? Kabar tidak menyenangkan dari Fena Melinda Penyakit sang suami kampung lagi Sosok Ferry Irawan hidap penyakit langka Ferry Irawan dilawirkan ke rumah sakit karena kondisinya yang mendadak drop Fena Melinda mengungkap kondisi suaminya sebelum dirawirkan ke rumah sakit Diketahui Ferry Irawan menghidap penyakit langka Distonia yang menyerang saraf motorik otak kecil Penyakit tersebut sudah lama dideritanya dan cukup sering kabuh Gak membuat kondisinya drop Seperti yang terjadi baru-baru ini Ferry dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun Demikian dijelaskan Fena Melinda Lebih lanjut Ibu da Feral Bramasta itu menduga Jika kondisi suaminya itu menurun karena kelelahan Karena Abi ini kan gak boleh gendong-gendong berat Angkat berat Tapi kemarin main sama Fania Kata Fena dalam kanal Youtube KH Infotainment Mungkin waktu itu posisi lagi dulunya salah Tidur salah Karena Ferry bergergas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Fena Melinda menuturkan Ferry Irawan langsung mendapat perawatan Dan kondisinya berlangsung membaik Tanpa penuduk operasi Kemarin sudah berobat juga Ketemu sama dokter Ya disana mereka bisa treatment Kita tanpa operasi Jelas Ferry Sekarang yang dirasakan lebih enak aja sih Ya jangan sampai kampung lagi Kemarin emang sempat drop juga Tapi mungkin karena capek Alhamdulillah sih sekarang sudah berlangsung pulih Pungkas Ferry Irawan Diam-diam lakukan promil di Jakarta Sel telur Setah ini sudah kosong Reno Barak ucap pasrah Gak bisa dikontrol Kehidupan rumah tangga Celebrity Stanah Air Memang selalu menarik untuk disorot Tidak terkecuali rumah tangga Syarini Dengan Reno Barak Peningkaan keduanya pun sejak awal Memang menyita perhatian Terlebih Syarini disebut sebagai pelakor Di hubungan Reno Barak dengan Luna Maya Sejak menikah Syarini pun memilih untuk vakum Dari dunia hiburan dan fokus Mengurus sang suami Ia bahkan tidak tinggal menetap di Indonesia Dan lebih memilih tinggal sementara di Singapura Syarini pun disebut-sebut Tengah melakukan program hamil Di Singapura Lantaran di usia pernikahan yang ketiga Dirinya juga belum dikaruniai keturunan Belum lama ini Unggahan yang memperlihatkan tangkapan layar DM Instagram Yang membahas soal kehidupan Syarini Kembali menyita perhatian Dalam akun Ad danu nyinyir 9 Ribbon 999 Terlihat netizen Membongkar rahasia rumah tangga Syarini Dalam unggam tersebut Netizen menceritakan Jika pelantun sesuatu itu Sempat menjalani program hamil di Jakarta Min Ternyata Syarini Pernah program hamil di Jakarta Yang nanganin ponakaanku Di salah satu rumah sakit Tulis netizen yang tidak diketahui namanya itu Namun sayang saat menjalani program hamil Syarini mengalami kegagalan hingga 3 kali lantaran bermasalah Pada sel telurnya Katanya dia 3 kali program gak jadi Sel telurnya kosong Kata ponakan Dia kalau datang minta jam 3 atau 4 pagi Yang gak banyak orang Lewatnya pintu belakang Aku tahu pas ponakanku mudik kemarin Sambungnya Sebagai seorang suami Renu Barak pun mengaku tidak menargetkan Soal jumlah anak kepada sang istri Meski belum dikaruniai keturunan Di tahun ketiga pernikahan Yang mengaku pasrah Dan menyerahkan segalanya Kepada Allah SWT Ya Kalau ditanya Seberapanya ya Sedikasihnya sama Allah Kita hanya bisa berikhtiar Dan berdoa ya Tutor Renu Barak Selanjutnya memang ada beberapa hal Yang tidak bisa kita kontrol Tapi Soal bidisi your hope fully Hope fully Pungkasnya Diam-diam Melakukan promil Di Jakarta Sel telur Sari ini sudah kosong Renu Barak Ucap pasrah Gak bisa dikontrol Kehidupan rumah tangga Selobiritis Tanah Air Memang selalu menarik Untuk disorot Tidak terkecuali rumah tangga Syahrini dengan Renu Barak Peningkahan keduanya pun Sejak awal Memang menyita perhatian Terlebih Syahrini disebut sebagai pelakor Di hubungan Renu Barak Dengan Luna Maya Sejak menikah Syahrini pun memilih Untuk vakum Dari dunia hiburan Dan fokus Mengurus sang suami Ia bahkan tidak tinggal Menetap di Indonesia Dan lebih memilih tinggal Sementara di Singapura Syahrini pun disebut-sebut Tengah melakukan program hamil Di Singapura Lantaran di usia pernikahan Yang ketiga Dirinya juga belum Dikaruniai keturunan Belum lama ini Unggahan yang memperlihatkan Tangkapan layar DM Instagram Yang membahas soal kehidupan Syahrini Kembali menyita perhatian Dalam akun Ad Danu Nyinyir 9 Ribbon 999 Terlihat netizen Membongkar rahasia Rumah Tangkapan Syahrini Dalam unggang tersebut Netizen menceritakan Jika pelantun sesuatu itu Sempat menjalani program Hamil di Jakarta Min Ternyata Syah Rini Pernah program hamil di Jakarta Yang nanganin ponakaanku Di salah satu rumah sakit Tulis netizen Yang tidak diketahui Namanya itu Namun sayang Saat menjalani Program hamil Syahrini mengalami Kegagalan hingga Tiga kali lantaran Bermasalah Pada sel telurnya Katanya dia Tiga kali program Tidak jadi Sel telurnya kosong Kata ponakan Dia kalau datang Minta jam 3 atau 4 pagi Yang tidak banyak orang Lewatnya pintu belakang Aku tahu pas ponakan Kumudik kemarin Sambungnya Sebagai seorang suami Renu Barak pun mengaku Tidak menargetkan Soal jumlah anak Kepada sang istri Meski belum dikaruniai Keturunan di tahun ketiga Pernikahan Yang mengaku pasrah Dan menyerahkan segalanya Kepada Allah Ya kalau ditanya Seberapanya ya Sedikasihnya sama Allah Kita hanya bisa Berikhtiar dan berdoa ya Tutor Renu Barak Selanjutnya memang Ada beberapa hal Yang tidak bisa kita kontrol Tapi Soal be this your hope fully Hope fully Pungkasnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya